Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga kabarnya sehat-sehat semuanya ya. Selamat datang kembali di channel Study Student bersama saya Nusa Beransyah. Dan pada video kali ini kita masih melanjutkan episode atau pembelajaran di playlist memuruk ground-based data. Kita masuk di episode ke-52. Dan di video kali ini kita akan belajar dan ngoding di user mitra seperti yang sudah saya janjikan di video sebelumnya. Bahwa kita itu ingin bahwa si user mitra itu bisa melakukan request saldo. Begitu cuma nanti untuk request saldo ini, kalau saldonya itu kurang dari 100 ribu, jadi dia bisa request. Kalau masih lebih dari 100 ribu, dia nggak bisa request. Terus untuk yang kedua, nanti si user mitra tersebut juga bisa melakukan isi pulsa si customer yang request pulsa atau yang beli pulsa. Jadi itulah dua hal inti yang bakal kita lakukan pada video kali ini. Nah nanti kalau sudah keduanya ini beres, kita balik lagi ke user customer untuk dia beli paket. Begitu ya teman-teman ya. Nah cuman sebelum itu, saya akan ingatkan berkali-kali atau berulang kali, silakan dihidupkan service MySQL-nya. Oke ya, sudah. Kalau sudah, nanti kita akan dibaging lewat SQL yuk untuk software DBMS-nya atau DBMS manajemennya. Begitu. Nah kemudian ada satu lagi hal yang kita itu di video sebelumnya mengenai edit profile di user customer itu kurang. Bukan kurang ya, tapi kurang tepat. Nah tapi gini, ini kalau saya running, problem kita itu cuman satu sebenarnya. Misalnya, di akun nih, namanya saya ganti. Jadi Yunus doang. Lihat di roll text-nya. Ganti nggak? Nggak ya. Oke, itu adalah problem kita. Nah ini kalau saya jalankan ulang, baru Yunus. Kenapa? Karena roll text itu, kita set text-nya, nanti kita buka dashboard customer view ya, di package.com.view. Oh ya, dan ini silakan dipastikan bahwa ada MySQL connector javanya. Begitu. Kita itu nge-set roll text-nya, itu di constructor. Begitu. Nah kalau kita kemana-kemana-kemana lagi, ya ini tetap di-set seperti yang di awal ketika aplikasinya dibuka. Nah, berhubung di semua metode itu, dia akan refresh content. Sebentar ya, contohnya nih, ada di bagian branda, dan ini pasti yang lain sebagainya, pasti refresh content. Memanggil metode refresh content. Yang kalau kita lihat refresh content ini, akan meremove semua content yang ada di body. Atau yang ada di area content-nya. Kan kita akan content add, content remove gitu ya. Nah ini, ini di-remove semua. Nah, kita bakal taruh roll text ini. Yang awalnya, itu ada di constructor, kita akan alihkan ke bagian, metode refresh content. Jadi semua metode itu ke bagian, entah itu init beranda, kemudian init lain sebagainya, itu pasti awalnya, dia akan manggil refresh content terlebih dahulu. Nah ini akan di-set. Begitu ya, teman-temannya. Sip, kalau sudah, cobain lagi misalnya. Ini awalnya pasti Yunus ya tadi. Sip, kemudian saya ganti namanya jadi Yunus Fabriansyah misalnya. Gini, ubah akun. Oke. Nah, langsung berubah. Sesimpel itu. Oke, sudah ya. Sudah. Nah sekarang, saya mau, si user Yunus Fabriansyah ini, misalnya request pulsa. Beli pulsa, misalnya saya mau beli 50k. Oke, sudah. Ya, 50k, waduh, jadi dua kali ya tadi. Nggak apa lah. Oke, dua kali tuh request pulsa 50k. Nah sekarang, gimana cara si mitranya menangani hal tersebut, atau mengisikan pulsa ke customer-nya. Oke, sekarang, kita buka customer, sorry, dashboard mitra view, di package.com.view. Oke, kita yang pertama nih. Ini kayaknya nggak butuh ya ID selected. Hapus aja. Dan pasti yang lain-lain bakal error, karena dia akan memanggil ID selected. Kita hapus aja. ID selected nggak perlu. Nah gini, ini pun, ini pun, kita benerin dulu. Nah ini juga nggak perlu. Sip, kalau sudah, hal yang pertama akan kita lakukan, itu kan ada di init request pulsa ya. Ini saya coba minimize dulu aja semuanya, biar kelihatannya agak rapi gitu. Silahkan ditunggu sekejap, saya percepat videonya. Sudah, kita fokus ke bagian init request pulsa. Jadi, init request pulsa, itu akan menampilkan, oh, ini masih di customer ya. Oke, sorry. Kita ke app, kita jalanin untuk yang show, dashboard mitra. ID mitranya 2. ID mitra 2 siapa? ID mitra 2 itu adalah, si, udisel. Oke, cobain. Show dashboard mitra udisel, sudah. Kita ke request pulsa, nah ini kan init request pulsa, jadi ini adalah beberapa data, dari user customer, yang minta diisiin pulsa. Jadi, saya beri ansia, 10 ribu dan 50 ribu tadi ya. Sudah. Nah, kalau sudah, ini yang bakal dilakukan, di, menambahkan event, di button isi pulsa ini. Oke, tapi masih ingat ya, bahwa, ketika kita itu, mengklik, button ini, pasti ada validasi, ini harus diseleksi terlebih dahulu. Oke, kita bahkan, lakukan. Kita balik lagi, ke dashboard mitra view, ke init request pulsa, metodenya. Sip, sebelum content add, seperti biasanya. Jadi, btn isi pulsa, begini ya, kita akan add, action listener, begini, ini adalah, new, java, titik, awaited.event, titik action listener, langsung aja kita, add override, metodenya adalah, karena si, action listener itu adalah interface, jadi kalau kita mau, instansiasi dalam bentuk objek, langsung seperti ini, kita langsung, override metode yang diperlukan, atau, menambahkan aksi, atau implementasi, dari metode abstract tersebut. Gitu. Void action perform, gini ya, java.event, titik event, titik action event, ae, namain aja. Sip, seperti ini, untuk percobaan, atau debugging, saya mau tampilkan, oke ke console dulu, di running lagi, kita ke request pulsa, isi pulsa, beres ya, sudah kita kasih event, nah, kemudian kita akan cari, id, yang diseleksi, atau indeks yang diseleksi, dari tabel ini, jadi gimana caranya, masih inget? Ya, mudah-mudahan masih inget tuh, jadi, nama tablenya kan, tbl, data request pulsa, gitu ya, kita bakalan, bikin, variable integer, index selected, table, request pulsa, atau, index selected aja, biar enggak, kepanjangan, dari table ini, kita akan, get, selection, row nya, begini, dia akan mengembalikan integer, kita sudah tangkap di, variable, selected index, atau, index selected, biasanya saya namain, dengan selected index ya, gini, sip, kalau sudah, kita akan, sys out, coba, selected index, sudah, tidak ada error, kita running lagi, kalau tidak ada, yang diseleksi, min 1, kita akan validasi nanti, 2, betul ya, 2, loh, kok ini 2 ya, ya kan harusnya 0 gitu, waduh, why, 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 wow, get selected column ya, ha, roos, row aja row, sorry, nah ini baru bener nih, min 1, min 1, 0, nah sip, 1, 2, sip, nah kita sudah tangkap nih, baris keberapa, index baris keberapa, yang kita seleksi, nah kemudian, kita akan lakukan validasi, masih ingat ya validasinya, jadi gini, kalau, kalau, saya leket index, itu, sama dengan, min 1, artinya kan tidak terseleksi, jadi ini saya komentarin aja, validasi atau, cek, table, diseleksi, atau tidak, gitu ya, nah ini, kalau, tidak diseleksi, else, kalau diseleksi, diseleksi, begini, yang tidak diseleksi terlebih dahulu, tampilkan aja, j option pin, gini ya, kemudian panggil, metode static show, message, dialog, yang pertama parentnya, untuk menempatkan, j option pin, kita taruh aja di, kelas ini, dashboard mitraview, titik this, gitu ya, kemudian untuk pesannya, pilih, data terlebih dahulu, gitu misalnya, kemudian untuk, title nya, peringatan misalnya, kemudian untuk tipe, pesannya, j option pin, warning message, gini aja, cobain lagi, ini kita, nyobainnya, step by step ya, biar teman-teman, gak ketinggalan, nanti kalau udah jadi, saya running, malah bingung tuh, nah ini, pilih data terlebih dahulu, oke, kalau udah, yaudah, kan gak ada yang dilakukan ya, nah sekarang, kalau ada yang dilakukan, atau kalau ada yang diseleksi, jadi, gini, kan kita itu, mau, ngisiin pulsa, bener gak, oke, mau ngisiin pulsa, nah kita punya data saldo, ya, jadi matching gak, atau relevan enggak, kalau misalnya, si Mitra punya saldo 25 ribu, tapi dia akan, melayani request pulsa 50 ribu, bisa gak, kan gak bisa, harus saldonya, mencukupi terlebih dahulu, kan gitu, nah makanya, kita bakal cek disini, nah kalau kita, balikin lagi, ke view kita, di request pulsa, disini, ini ada jumlah pulsa nih, kita bisa cek, sesuai gak, atau, itu, di bawah ini gak, di bawah saldo mitranya gak gitu, jadi kalau misalnya, saldo mitranya lebih kecil, dari jumlah pulsa, yang ingin diisi, ya gak bisa, makanya saldonya, harus mencukupi, begitu, nah kita bakal tarik nih, si jumlah pulsanya, jadi ini, dari kolom ke berapa, kolom indeks ke berapa, 1, 0, 1, 2, nah cuman kita harus cari tahu, yang di hidden itu, berapa kolom, ada 1 doang, gitu, oh sorry, 2 ya, kolom indeks ke 0, sama kolom indeks, x ke 1, jadi tadi tuh, 0, 1, 2, berarti kalau 2, ditambah, ini berarti, 4, oke, cobain, jadi gini, kita bakal bikin variable, integer, jumlah pulsa, misalnya, jadi kita bakal, tarik dari tbl, data request pulsa, oke, kemudian, get value at, rule ke berapa, row ke, selected index, kolom ke berapa, kolom ke 4 tadi ya, begini, nah cuman ini, kan mengembalikan string, kita mau parsing ke integer, gampang aja, jadi, integer, value of, atau ya, parse in, terserah, mau pilih yang mana, mau value of, atau parse in, sama aja, paste aja yang tadi, ya, begini, nah cuman ini harus kita to string dulu, biar jadi string, lalu kita casting, atau parsing ke integer, kalau sudah, coba kita, coba kita, cish out, jumlah pulsanya, satu-satu, biar teman-teman semuanya, gak ketinggalan, kalau pun error, ya pasti errornya, disini-sini aja gitu, cobain, tuh bener ya, 50 ribu, 10 ribu, 50, nah sudah kita tangkap, nah kalau sudah kita tangkap, kita lakukan pengecekan lagi, cek, saldo mitra, mencukupi, atau tidak, kan gitu, if, kita bakal tarik dari model ya, model, nah nama metodnya apa, coba cari model, ini ya, metodnya adalah, get detail saldo mitra, dia akan mengembalikan integer, oke, kita bakal store id mitranya berapa, dia akan mengembalikan integer, saldo mitranya, nabak banget tuh, sudah saya buatkan, jadi, model, get detail, saldo mitra, id mitranya berapa, id mitra, kan gitu ya, sudah ada di, sini di properti kita, tuh, dan sudah diisi, pas, dia, itu dipanggil objeknya, tuh, sudah, oke, balik lagi ke sini, nah, kalau si, saldo mitranya, kurang dari, sama dengan, jumlah pulsa, yang direquestkan, gitu ya, maka, maka, nah ini kalau, saldonya, kurang, else, nah ini kalau, saldonya, cukup, begitu, atau kalau teman-teman mau, di sini, kita bisa tambahin aja, misalnya, 10 ribu, gitu, atau, seribu, gini, jadi minimal, ketika saldo mitranya, atau ketika si mitranya itu, melayani pulsa, minimal, selisihnya harus ada seribu lah, misalnya nih, si mitra, itu punya saldo, gini, si mitra, punya saldo, 5 ribu, atau, ya 5 ribu, atau 5k deh, biar gampang gitu, terus ada, request pulsa, 5k, gitu, jadi minimal, saldo mitra, itu 6k, kalau kita tambahin seribu, jadi, kalau pun ini, kan habis ya, kalau kita ngelayanin pulsa yang pas gitu, jadi kita harus, apa ya, kalau teman-teman mau ya, kalau teman-teman mau sisain misalnya, harus lebih seribu, gitu, biar gak habis-habis banget saldonya, gini, cuman kalau gak mau ya sudah, seperti ini aja, oke ya, nah, kalau saldonya itu kurang, ngapain, tampilkan lagi, J option pin, gini, ini, ini saldo Anda tidak mencukupi gitu ya, saldo Anda tidak mencukupi, mencukupi, oke, kalau misalnya saldonya cukup, ngapain nih, nah, kalau saldonya cukup, ya kita bakal lakukan, isi pulsa customer, gitu, nah, cuman, teman-teman semuanya, karena kita itu sudah buat trigger, oke, kalau kita ingat ya, kita sudah buat trigger, yang namanya, update saldo pulsa customer, jadi, kalau kita klik kanan, triggernya, kemudian alter, nah, disini, ini, triggernya itu berlaku di table transaksi pulsa, kalau setelah di update, ngapain, jadi, kalau sesudah di update, dia itu akan nge-set table, pulsa kuota customer, pulsa customer-nya, itu ditambah, sesuai, dengan, bentar ini, TBL transaksi pulsa ya, oke, disini, dengan jumlah pulsa nya, oke, pulsa customer, ditambah jumlah pulsa yang ada disini, kan begitu, nah, kemudian, sesudah itu, ya pastinya saldo mitra berkurang dong, karena udah berhasil melayani pulsa, nah, ini silahkan ditambahkan nih, saya lupa, menambahkan ini, jadi, teman-teman, silahkan tambahkan, update, TBL saldo mitra, jadi ini, set saldo mitra nya, itu dikurangi, jumlah pulsa nya, oke, where, id mitra, oke, sama dengan, new id mitra, kenapa kok new, nggak old, ya, karena gini, ini kita flashback kembali ke materi-materi kita, di sistem basis data, jadi gini, kita akan lakukan di TBL transaksi pulsa, oke, disini, oke, kalau misalnya, kita nanti kan bakal, ngubah ini, ubah id mitra nya, jadi id mitra yang melayani, betul, betul, nah, jadi, ini kan old nih, atau data lama, nah, kita tuh nanti, akan ngubah id mitra nya, nah, ketika kita ubah, kan jadi data baru, nah, itu yang dimaksud dengan new, kalau old, itu data lama, dari table apa, dari table ini, begitu, jadi mudah-mudahan paham nih, update, TBL saldo mitra, set saldo mitra nya, dari saldo mitra sebelumnya, dikurang old, jumlah pulsa, yang lama, gitu, yang mana, gitu ya, yang mana, id mitra nya, itu new, jadi, nanti kita akan ubah, id mitra nya, jadi, id mitra yang baru, sesuai dengan, mitra yang melayani, nah, kalau sudah ditambahkan nih, baris ini, atau satu statement SQL ini, bisa di control A aja, ini bisa di close, paste aja di query, kalau sudah, silahkan di running, ya sudah ya, sudah beres, hapus aja, sip, nah, sekarang, berarti kita bisa lakukan, pengecekan gini, if, seperti biasa, id transaksi pulsanya, oh, kita belum tangkep ya, oke, coba gini aja dulu, integer, id, transaksi, pulsa, kita bakal, ambil dari, tbl data, gini, kemudian, get value add, row ke berapa, row ke selected index, kolom ke berapa, kolom ke 0, kalau gak salah, nah, berhubung ini, dia adalah, string, kita harus parsing dia, ke integer, jadi, integer, value of, boleh pakai value of, boleh pakai parse in, silahkan, sudah, oke ya, karena menurut saya, dia berada di index ke 0, karena kita hidden ya, sys out, begini, kemudian, ini id transaksi pulsa, silahkan di running, ke request pulsa, coba, nah, ini 50 ribu, ini ke 13 idnya, ini 12, ini 11, coba kita cek bener gak, 13, 12, satu lagi tadi berapa, 11, oke, bener sip, kalau sudah betul, berarti kita udah tangkep ya, id transaksi pulsa nya, untuk kita nanti, update, nah, kemudian kalau sudah, jadi gini, if, berarti ini, kita bisa komentarin, tangkap, id transaksi pulsa, kemudian disini, validasi, pengisian pulsa, if, kalau kita nanti panggil model, kemudian, metodnya adalah, isi pulsa customer, kita cantumin, misalnya, id transaksi pulsa nya, gitu ya, sama, id mitra nya, jadi, mitra siapa yang melayani, kalau dia mengembalikan nilai true, begini, maka ngapain, nah, kalau dia mengembalikan nilai false, maka ngapain, kita bakal pakai, j option pane lagi aja, yang pertama kalau gagal, kalau gagal, berarti, ini, isi pulsa, gagal, gitu ya, kemudian ini title nya gagal, tipe pesan nya, error, message, begini, nah, kalau misalnya berhasil, kalau berhasil, ini berarti berhasil, ini title nya berhasil, tipe message nya, berarti, information message, begitu, nah problem nya, oh iya, setelah ini, kita akan, init, request, atau transaksi saya, init transaksi saya, jadi daftar transaksi pulsa, yang sudah dilayani oleh si, admin, nah kita kan problem nya, belum bikin, isi pulsa customer ya, oke, berarti kita back ke model, gitu, kemudian, kita lari ke paling bawah, kita bakal copy, dari ubah profile aja ya, ini kita copy, kita komentarin, isi pulsa customer, paste aja, ini pasti error, karena namanya juga, salah, jadi ini namanya, isi pulsa customer tadi, yang pertama, dia menampung parameter id, transaksi pulsa, yang kedua, dia itu menampung, id mitra, kan gitu, nah sekarang kita tinggal ubah, query nya, query nya, kita bakal ubah, jadi apa, oke, jadi, sebentar, jadi, kita akan update ya tadi, jadi update, tbl, ini table apa nih, tbl, transaksi pulsa, oke, tbl, transaksi, pulsa, kita bakal set, kita bakal set, yang pertama itu, adalah, id mitra nya, betul ya, set id mitra, sama dengan, id mitra, kita bakal, contact lagi, kemudian yang kedua, apa lagi, yang kedua, status transaksinya, jadi selesai, oke, jadi status, transaksinya, pake kutip 1, jadi, selesai, sip ya, kalau sudah selesai, jangan lupa, where, oke, where, where, id transaksi pulsa, sama dengan, id transaksi pulsa, gampang aja, sudah, seperti ini, sip ya, jadi kita ulangin, update, table transaksi pulsa, set id mitra nya, jadi id mitra, mitra ini gitu ya, kemudian status transaksinya, jadi selesai, yang mana, id transaksi pulsa, sama dengan, id transaksi pulsa, sudah, oke, kalau sudah, kita bisa running sekarang, misalnya, kita bakal layani dulu, untuk yang pulsa 10 ribu tadi, 10 ribu nih, jadi saldo nya, 240 ribu, kita bakal layani, 10 ribu, oke, sudah, nah dia bakal tampil disini, saldo nya tinggal berapa, 220 ribu, lah bukannya tadi 10 ribu ya, ini, 220, berarti kalau dikurang 50, berapa, 170, betul gak, betul ya, coba in, waduh, looping dia terus, jadi, 20 ribu, wow, ini karena masalah, sistem aja sebenarnya, ini cuman, masalah, lemot sebenarnya, kenapa kok bisa lemot ya, itu intinya, sudah berhasil ya teman-temannya, mudah-mudahan teman-teman, tidak mengalahi masalah, kelemotan seperti saya, nah, sip, intinya, untuk request pulsa, itu sudah berhasil, seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa mudah-mudahan teman-teman, tidak mengalami sistem yang lemot gitu, mudah-mudahan, nah terus, kita itu bakal, ngelakuin yang apa lagi, oke, kita akan ngelakuin untuk yang request, saldo, yang bisa dilakukan oleh si, mitra, jadi, ke inits info, saldo, nah disini, nah kalau kita, buka, untuk yang mitra, dashboardnya, ke info, saldo, nah kita bisa lihat disini, tidak bisa, melakukan request, jika saldo masih di atas, 100k, kita belum tangani itu, nah jadi, itu kan, namanya adalah, btn request saldo, kita bisa kat aja, jadi gini, if, kalau misalnya, kita tadi manggil model, get detail, saldo mitra, oke, mengembalikan integer tadi, nah kalau dia itu, di bawah, sama dengan, 100 ribu, gitu, maka, kita add, btn request saldo, ke konten, else, kalau dia lebih dari 100 ribu, makanya, kita akan remove, karena gak boleh, request, gitu, ini mau konfigurasi, teman-teman semuanya, mau 100k, kayak mau 200, silahkan, ini tinggal, nanti angka aja, kita akan remove, nah kalau sudah, kita bakal cek lagi, nah ini harusnya kan, pulsanya, atau saldonya itu, di atas 100k, jadi tampil, nah kalau, saldonya itu, di atas, 100k, saya refresh, misalnya, 200 ribu, gitu ya, kita ulangi lagi, ke info saldo, nah gak tampil, karena 200 ribu, kita balikin lagi, supaya bisa kita lakukan di baging, misalnya berapa, 20 ribu, atau, yaudah, 20 ribu gini aja, sip, nah kalau 20 ribu, berarti kan tampil ya harusnya, oke, tampil, sip, nah ketika, si request ini, kita klik, oh ya ini kita ganti dulu nih, sisa saldo Anda, sisa saldo Anda, itu di, label, request saldo, nah ini, request saldo gitu ya, sip, kalau sudah kita back lagi, ke sini, kita bakal kasih event, di btn request saldo, kita add action listener, gini, ini new java.awt.event.actionlistener, kemudian kita langsung aja, override, override, public, void action performance, ini kasih AE aja, begini, kita debugging dulu, dengan, oke, kita ke info, saldo, 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 oke, beres, jadi, ini, apa yang dilakukan, kan ini kita udah handle ya, kalau misalnya saldonya itu, di atas 100k, nggak tampil, buttonnya, kalau di bawah 100k, atau sama dengan, 100k, itu, buttonnya tampil, jadi kita nggak akan melakukan validasi apapun di sini, tinggal gini, validasi atau cek apakah request saldo berhasil atau tidak, kan begitu, jadi, kita akan lakukan if, kalau nanti kita panggil metode di kelas model, yang namanya adalah request saldo, dari id mitra ini, dia akan return true, maka ngapain, kalau dia nanti returnnya false, maka ngapain, nah seperti biasa, kalau returnnya itu adalah true, kita akan tampilkan j option pane, show message dialog, begini, show dashboard mitra view, oke, ini request, untuk pesannya request, saldo berhasil, untuk titlenya adalah berhasil, tipe message-nya adalah, j option pane information message, kemudian kalau udah berhasil, kita bakal, init, ini namanya apa, info saldo ya, oke, kalau gagal, ngapain, kalau gagal, kita akan tampilkan pesan, request, saldo, gagal, title nya gagal, tipe pesannya adalah error, gini, kita tinggal, lakukan ini, request saldo nih, buat request saldo, jadi, kita ke model, kita bakal duplikat aja yang, isi pulsa customer tadi, biar gak lama, gini, sip, ini adalah, request saldo mitra, jadi ini, request saldo mitra, ini tambahin dia, request saldo, mitra gitu, id mitra nya, berarti kita tangkep di sini, sudah, nah, kita akan lakukan, query apa, yang pastinya, kita akan lakukan, query insert ya, jadi di, insert, apa nih, tbl, transaksi saldo, nah ini, jadi insert, into, tbl, transaksi, saldo, gitu ya, values, values apa, values untuk, id transaksi saldo nya, itu 0, begitu, terus, untuk id mitra nya, berarti, id mitra, untuk jumlah saldo nya, nah ini mau diisi berapa nih, kalau, si mitra request saldo, 100 ribu aja kali ya, atau 200 deh, gini, terus, waktu transaksi, kita pakai function, di mysql, yang namanya now, untuk nge-generate current time, terus, status transaksinya, adalah, di proses, status aktifnya, 1, gini, jangan lupa tutup kurung, sudah, oke, kalau sudah, coba ini, teman-teman semuanya, coba ke info saldo, request saldo, tuh, jadi dia, akan melakukan, request saldo, 200 ribu, ya tadi ya, karena, otomatisnya, kalau request saldo, 200 ribu gitu, kemudian, waktunya sekarang, 2022, tanggal 9, bulan 1, jam 1 pagi, tuh, kemudian, di proses, gitu, nah, cuman saya masih kepo, dengan, request pulsa tadi ya, saya masih kepo, dengan request pulsa, jadi, kita akan, balikin, saya akan refresh, VS Code saya, biar saya akan, menunjukkan hal yang benar, gitu, coba, saya akan request pulsa lagi, beli pulsa, di mitra, universitas priansia, atau saya login, sebagai angga mungkin, ID customer nya 2, kalau gak salah, ID customer, angga 2, oke, biar beda aja gitu, angga, beli pulsa, 5K, 2 kali, misalnya, 5K 2 kali, oke, sudah, tuh, ada 3 tuh malam, ini urusan pembayaran, ya, itu di luar nalar kita lah ya, kita hanya fokus, ke apa yang terjadi di sini, kalau teman-teman nanya, ini cara bayarnya gimana, ya ntar gitu, biar itu diurus, pas kita udah sampai materinya, sekarang belum, lulus aja VS Code nya, kita buka lagi, karena saya kepo, ini pasti berhasil gitu, kita balikin ke, show ID, show dashboard mitra, sorry, kita bakal tungguin, java project nya jalan, udah, coba, udah beres nih, karena ini tadi cuma masalah, lemot aja, tadi sebelum saya refresh, beres tuh, karena saya di baging ya, ini request pulsa, misalnya anggal lah ini, tadi kan 20 ribu, isi pulsa, oke, nah ini loh maksud saya, cuma masalah sistem doang gitu, tuh, jadi 15 ribu kan, tuh, udah beres, tuh, jadi, masalah kita tadi, hanya masalah saya pribadi ya, masalah saya pribadi tentang komputer saya yang lemot, atau lebih jelasnya VS Code saya yang terlalu banyak program mungkin, gitu, oke, jadi itu aja ya teman-teman, kalau kita review kembali, jadi di video kali ini, di user mitra, kita sudah melakukan, untuk si mitra itu, bisa request saldo, kalau saldonya itu di atas 100 ribu, atau di bawah 100 ribu, baru bisa melakukan request saldo, kalau masih di atas 100 ribu, masih, gak bisa gitu, sip, kemudian yang kedua tadi, kita sudah melakukan untuk, pengisian pulsa, ketika si customer melakukan request pulsa, gitu, sip ya teman-teman ya, dan, seperti janji saya, ketika kita udah berhasil, di mitranya udah beres, kita bakal lari lagi, atau balik lagi, ke user, customer, untuk melakukan pembelian paket, gitu, karena tadi, pulsa si customer, udah diisikan, atau sudah, dilakukan pengisian, oleh si mitra, ketika si customer, udah request, jadi ketika disini udah beres, dibeli paket, di user customer, kita bakal, ke, user, admin, dan nanti kita akan lakukan, yang login, dan registrasi ini, kalau udah beres, ya sudah baliknya, selesai, jadi saya rasa itu aja, untuk video kali ini, mudah-mudahan videonya menyenangkan, mudah-mudahan bermanfaat, teman-teman juga paham, saya dan sebenarnya siap pahami, saya ucapkan thank you, terima kasih, keep learning, and keep spirit, teman-teman semuanya, selamat menyenangkan, selamat menyenangkan,